Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak terasa Kualitanik Batam sudah berusia 20 tahun Sejak didirikan pada tahun 2000 oleh Autorita Batam Bekerjasama dengan Kualitanik Kota Batam Kementerian Kedidikan dan Insif FNU di Bandung Tujuan utama didirikan Kualitanik Batam adalah Untuk meningkatkan sumber daya manusia di Batam Terakhir kami datang pada tahun 2018 Ternyata perkembangannya sudah begitu besar Dan peran dari Kualitanik Batam Terhadap kemajuan di Batam juga sudah begitu besar sumbangsinya Bukan hanya terhadap Batam Tapi juga terhadap kekulauan riau Dan secara nasional terhadap seluruhan Kualitanik Batam telah diperhitungkan Kami ucapkan selamat dan kami yakin Di tangan para pimpinan dan dosen-dosen dari Kualitanik Batam Maka Kualitanik Batam bisa berkembang lebih cepat lagi Kedepan dan lebih sukses lagi Selamat Saya mengucapkan selamat kepada Sifitas Akademika Politeknik Batam Saat menapak dua dekade Poli Batam Selamat ulang tahun Semoga makin jaya Politeknik Batam adalah salah satu bayi saya Di antara beberapa Politeknik yang ditumbuhkan dan diasuh oleh ITB Dimulai dari tiga program studi Tiga kali enam dosen Dan empat puluh empat mahasiswa angkatan pertama Sekarang sudah menjadi delapan belas program studi Seratus delapan puluh lima dosen dan enam ribu dua ratus mahasiswa Selamat karena telah berkembang dengan baik Selamat khusus untuk Pak Priyono Eko Sanyoto Direktur pertama Dan Pak Uuf Braja Widakda Sebagai Direktur Politeknik Batam saat ini Selamat kepada para dosen angkatan pertama Pada masa Balita Politeknik Batam Yang membangun di awal yang masih setia Sampai hari ini Berkarya di tempat jauh Membangun Indonesia Melalui jalur pendidikan Selamat juga kepada semua dosen yang lain yang masih muda Tirulah seniormu Selamat kepada para detentik dan semua warga Politeknik Batam Dirgahayu Polidap Batam Selamat membangun untuk negeri NKRI Jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mariana Toko Wijaya dari ITB Pada kesempatan yang baik ini Ingin mengucapkan dirgahayu dan sukses Dias Natalis Politeknik Negeri Batam ke-20 Semoga Politeknik Negeri Batam Mampu mewujudkan visinya Dan terus konsisten mengembangkan program Pendidikan Keahlian terapan tertentu Bagi peserta didik Agar menjadi calon tenaga kerja Yang mempunyai karakter Tangguh, agile, dan adaptif Terhadap perubahan teknologi Sehingga dapat memenuhi Tuntutan dunia kerja mendatang Semoga Politeknik Negeri Batam Dapat menjadi rol model Pendidikan tinggi Politeknik di Indonesia Kepada Sivitas Akdenenika Saya ucapkan selamat berkarya Dan Politeknik Negeri Batam Terus berkembang dan berjaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Bapak Uyuk Raja Widakda Dan Sivitas Akademika Politeknik Batam Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Semoga sukses dan terus berkembang Sesuai harapan masyarakat Batam Dan para pendiri Politeknik Batam 20 tahun yang lalu Demikian selamat berkarya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!